Intro Penyidik di Treskribum Polda Metro Jaya rencananya akan melakukan ekshumasi atau pembongkaran makan istri kelima tersangka kasus pembunuhan berantai Wawon Erawan. Dalam video yang dibagikan Facebook Tribun Jabar, sekeliling makam Halimah sudah dipasangi kain. Sejumlah keluarga dan kerabat Halimah juga terlihat sudah berada di makam istri kelima Wawon tersebut. Diketahui di Treskribum Polda Metro Jaya, Kompes Pola Henki Haryadi mengatakan pembongkaran makam itu akan dilakukan pada Rabu 25 Januari ini. Nantinya kata Henki, proses ekshumasi ini diharapkan penyidik akan mendapatkan fakta baru berkait dengan kasus pembunuhan berantai tersebut. Rabi Tumas Polda Metro Jaya, Kompes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, proses ekshumasi itu akan dilakukan untuk mengetahui pasti penyebab kematian dari Halimah. Wisnu juga menjelaskan dari pengakuan tersangka jika Halimah sendiri dibunuh dan dimakamkan pada tahun 2016 lalu. Namun sang eksekutor pembunuh Halimah diketahui partner in crime Wawon yakni persangka Solihir alias Duloh memberitahu ke keluarga Halimah jika korban meninggal dunia karena sakit. Jangan lupa untuk mengekutan. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton